Seperti ini, set top box EFINIC ini sudah support Wi-Fi, bos ya. Dalam paket pembelian sudah disertakan dongle Wi-Fi ini. Nanti terhubung ke sini. Nah ini, ini untuk terkoneksi ke Wi-Fi. Kemudian bisa untuk memainkan YouTube ini. Di layar televisi kita. Joss! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gojek Madiun. Pada hari ini saya kedatangan paket nih, bos. Baru saja dari kiriman dari toko merah ya. Toko online. Dan mohon maaf bila suaranya terlalu bising karena rumah saya dekat jalan raya nih, bos. Coba kita buka bersama-sama apain ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baru saja datang ini tadi, bos. Sudah. Dan rupanya dereng. Alhamdulillah berdatang, bos. Ini adalah set-top box untuk penerimaan TV digital merek Afinik H1. Kita pilih dulu. Ini barangnya. Ini fitur-fitur terbarunya. BVR. Sudah support untuk melihat ini YouTube. Kelihatan ya, ya. Ini YouTube. Ini merek Afinik ini adalah merek yang sebelumnya itu merek Skybox. Nah, Skybox sudah tidak ada. Sekarang diganti dengan merek Afinik ini, bos ya. Ya, kita cek bersama-sama apa saja ini tradisinya. Ya, dalam paket penjualan nanti tadi dapat ini bonusnya. Ini namanya dongle wifi. Dongle wifi yang untuk terhubung ke, untuk menghubungan set-top box ini ke internet untuk memainkan fitur YouTube ini. Jadi bisa tampil di TV tabung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa ya paketnya ya. Ini remote. Ini ada kabel RCA. Kabel RCA ini, eh kabel RCA ini untuk menghubungkan set-top box ini ke TV tabung. Atau TV jadul kita yang sudah mendukung menu audio video atau AV itu, bos ya. Ini kabel RCA. Kemudian apa lagi ya. Ya, ini. Alhamdulillah ini. Ini kabel HDMI, bos ya. Kabel HDMI ini untuk menghubungkan set-top box ke TV LED. Ya, kita bisa menggunakan kabel HDMI, nanti hasilnya gambarnya lebih jernih. Daripada menggunakan kabel ini. Ini untuk TV LED dan LCD, ya bos. Ada baterai. Ini buku petunjuknya. Dan ini unit set-top box-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bos. Kecil ya. Kecil cuma seberapa ini ya. Kurang 20 cm lah. Ini ada dongle wifi-nya nanti menangkap disini bertempat di sini. Dari sini ya, bos ya. Ini masuk sini ya. Ini ada ventilasi. Materialnya juga dari besi. Jadi cukup kokoh. Kami terangkan. Ini untuk selamatkan dari antena luar, bos ya. Dari antena luar masuk sini. Ini untuk kabel lockout. Kemarin ada yang bertanya kabel lockout untuk apa. Ini untuk mendirect, bos ya. Dari mendirect. Anten TV. Nanti ini maksudnya ke antena TV. Ke antena TV. Terus ini kabel RCA-nya. Kabel HDMI di sini. Ini untuk USB di sini. Ini untuk adapter. Ini tombol on-off-nya. Saya ulangi lagi. Kabel lock. Itu fungsinya untuk mendirect. Mendirect atau untuk... Istilahnya untuk ini, untuk booster lah. Daripada kita capek-capek melepas-melepas. Masang kabel antena ke soket antena TV kita. Lebih baik pakai ini. Nanti insya Allah saya buat. Saya kasihkan cara membuat kabel loop-nya, bos. Gampang. Insya Allah Anda bisa semua. Insya Allah di lain waktu kita buat videonya. Jadi saya ulangi dari paket pembelian tadi. Kita mendapatkan ini. Unit set of box. Dongle BV. Nanti teman di sini. Untuk dongle BV-nya terhubung. Ini bisa terhubung ke internet, bos ya. Untuk terhubung ke internet. Untuk bisa menikmati YouTube. Atau bisa menambahkan menu-menu di HP kita. Bisa tertampil di sini. Nanti insya Allah kita buatkan videonya tersendiri. Ini kabel RCA. Ini kabel HDMI. Yang kita hubungan khusus untuk TV LCD. Khusus TV LCD, bos. Kabel HDMI ini. Fungsinya sama. Cuma ini untuk TV tabung. Ini untuk TV LED. Itu ya. Ini remote-nya. Ini buku petunjuknya. Tadi. Ini remote. Dan sudah dapat bonus baterai ini, bos ya. Baterai ini. Dan untuk reviewnya. Nanti akan kita buatkan videonya sebentar lagi, bos ya. Setelah ini. Setelah ini kita buat. Jadi ini ya, bos. Dalam paket penjualan tadi. Kita mendapatkan kabel HDMI. Marka Affinix. Dongle BV marka Affinix. Buku panduan manual ini ya. Terus baterai untuk remote. Baterai A3. Baterai yang jadi untuk remote itu ya. Seperti tab kabel RCA. Ini tadi saya beli. Ini kemarin saya beli dengan harga Rp. 260. Di toko merah. Ya, bos. Ya, kiranya sekian unboxing dari saya. Ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.